Pria berusia 26 tahun bernama Iketut Ngurah Rau, kini diamankan di Mapolsek, Malaya. Peristiwaan penerbasan ini berawal di pelaku yang kesahariannya tinggal bersama istrinya di wilayah Kabupaten Gianyar, datang ke kampungnya di Banjar Tulung Agung Sari Kuning, Desa Tukataye, Kecamatan Malaya, Jemberana. Setibanya di rumah, tiba-tiba Ngurah Rau kesurupan dan berteriak-teriak. Tetangganya Komang Sudantra yang berusia 65 tahun mencoba menolong. Namun malah, Komang Sudantra justru diserang dari belakang oleh Ngurah Rau, sehingga mengalami puluhan luka pada kepala belakang. Sekujur tubuh korban terkena sabutan parang. Warga langsung melarikan korban ke rumah sakit umum Jemberana. Pelaku dengan tangan di Borgo diamankan di Mapolsek, Malaya. Saat diamankan, pelaku belum sadarkan diri dan terlihat seperti orang dinglung. Tidak tahu pesakit siapa diupacarain, mereka terauhan di sini. Mereka mengambil pisau, mengambil parang. Parang yang sudah compeng, menegre tajam, dipotong di telinga kedua-dua, kemudian di jari lengan kanan-kiri, kemudian di bahu di belakang ada lima luka. Sementara korban penebasan Komang Sudantra mengaku tidak memiliki masalah dengan pelaku. Saat itu Komang Sudantra ingin menolong tetangganya yang telah tiga hari kesurupan. Saat mencoba menolong, Komang Sudantra mengaku dirinya tiba-tiba diserang dari belakang dengan parang. Saya menolong dengan tetangga, itu kan baca-tiba dulu. Itu bukan penangnya, jadi tiang cobroh, melaih piang, dongsoan, dan kurunan tiang, melaih piang. Pas melaih piang, langsung dipukul kepalanya. Dan itu, sebab tiang bukul, ini kepala saya tiang bukul, sebab tiang. Dalam menyedikan kasus ini, pihak polisian akan segera memerisakan pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Rais Wantara dan Yudi Partanampali TV